Pemirsa mantan Gubernur Cambi, Zumizola, kembali dihadirkan sebagai saksi terhadap 4 terdakwa mantan anggota DPRD periode 2014-2019, yaitu Fahru Rozi, Arhamad Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arfan. Terkait kasus suap Ketokpalu RAPBD Cambi tahun 2017-2018. Kasus suap Ketokpalu RAPBD 2017-2018 dengan 4 terdakwa mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019, Fahru Rozi, Arhamad Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arfan kembali menjalani agenda sidang dengan pemeriksaan saksi di pengadilan negeri Jambi. Jaksa menghadirkan 4 orang saksi. Saksi yang dihadirkan di tengah bersidangan kali ini yakni Cornelis Buston, Matan Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Humaydi Zaidi, Arsha Bandar, dan Zubizola yang juga mantan Gubernur Jambi. Dalam pengakuan Zubizola, dirinya tidak tahu menau tentang uang tersebut. Dirinya hanya tahu dari APBD ada permintaan uang Ketokpalu dari DPRD, akan tetapi siapa DPRD yang bicara terkait hal tersebut dirinya juga tidak tahu dan mengatakan bahwa APBD yang mencarikan solusinya. Terkait selama penyusunan RAPBD Jambi tahun 2017, Zubizola mengatakan mendapat dukungan penuh dari fraksi PAN. Selaku Gubernur Jambi waktu itu, Zubizola juga merupakan Ketua DPW PAN. Dengan demikian, anggota DPRD Jambi dari PAN akan mendukung program Provinsi Jambi yang telah dituangkan dalam RAPBD 2017 tersebut. Sedangkan tadi, memang terungkap ada permintaan wang Ketokpalu yang diawati selesai seorang wakil Ketokpalu waktu itu. Sebenarnya pembicaraan berlanjur bahwa untuk proses RAPBD harus ada wang Ketokpalu tersebut. Tapi dalam perjalanan itu tidak semua asal si anggota DPRD yang mengetahui apakah betul itu sampai ke semua anggota DPRD kita itu telah berlengkap sampai saat ini. Kepada kedakwa DPRD saya, itu tidak pernah tahu adanya permintaan-perintahan seperti kalau dari terhadap klien kita itu tidak ada kaitannya. Karena terkutus komunikasi antara pimpin dengan para anggota tersebut. Cuma tadi katanya ada pertemuan para pimpinan fraksi. Maka ketika kita tanya ada hadir fraksi dari partai ini, kalian tidak ingat. Dalam dakwaannya, keempat anggota DPRD Jambi itu disebutkan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan menerima hadiah atau janji yakni terdakwa Faru Rozi menerima uang total sebesar Rp375 juta, terdakwa Ar-Rahmat Eka Putra Rp275 juta, terdakwa Wiwit Iswara menerima Rp275 juta, dan terdakwa Zainul Arfan Rp375 juta, serta dengan keseluruhannya mencapai sebesar Rp10 miliar lebih yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Zumizola Zulkifli selaku Gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2016-2021.